sedih deh mau ditinggal pada pulang ke Jakarta sedih deh makasih ya mbak curang emak ke... apa-apa? apa-apa... lupa... apa-apa... wah... sedih ga pulang? sedih nanti liburan lagi, selama di sini ga sekolah coba sekolahnya main-main masa sekolah baru sebenarnya mau berenang mau berenang mau berenang dimana kayak gitu? sekolahnya ga fokus sekolahnya ga fokus aku mana? aku pulang aku kangen pulang aku pengen pulang, aku pengen main komputer, aku bebas apa? kalo di sini? ga bebas apa? cuman main laptop, main PS kamu kan di rumah juga sama, main laptop di rumah main komputer, aku terseram aku habis suka nih, aku habis suka di puncak sama di rumah udah tidak kalo di sini? kamu bilang suka di pantai aku cuma suka di pantai, aku ga suka di sini kalo berenangnya iya, tapi kalo... rumahnya tidurnya ga? aku masih inap semalam tidur karena? eh gimana air goyang-goyang, nendang-nendang enak aku mau pelan emak, dah lagi? airport airport no, no, no no, kita harus beli ole-oleh dulu kita harus beli ole-oleh makan dulu ada yang ngasih di Surabaya ga sih? wah ada yang kangen di Surabaya ya? Surabaya ga ada sih di Bali sini di Bali, bukan di Surabaya ada sih kita kalo mau eh siapa Fikri harus diajak ke kampung Jawa ini kok masih di cover ya? oh cover taniya ya? iya 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 oke, mobil ini udah siap belum? menjadi yang ketinggalan? udah? Fikri? barang-barang di cek? Fikri di cek, Fikri di cek isrinya masih ada? masih ada Fikri isrinya? gak salah? bener? bener? oke, yuk! naik, 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 naik sibuk ya pak ya? sibuk banget guys dari bagasi satu gerbong penuh Alhamdulillah sudah teratasi sekarang ngurusin VIP ngatur tiket-tiket ya semoga perjalanan balik ke Jakarta selamat lancar semuanya amin amin Hai guys, sekarang kita sudah di bandara kita di ruang VIP dimana kita mau berangkat siap dengan persiapan kalau iya harus memakai sesuai dengan aturan ini sekarang kita lihat mereka lagi nunggu semua dengan pakai masker semua bermasker dia semua jadi tidak boleh pakai masker karena di pesawat itu harus dan wajib masker kalau papi pakai kacamata juga pakai masker sama eh, balik mau di perpanjang gak? ya? bahkan masih banyak keren aku udah mau di luar karena kita sih ayo ayo aja ya udah udah cekin bilang ayo lagi ini udah mulai pada sibuk kerja sekolah kuliahnya dihuti hukum Gapapa, Farhan kamu Siki mau tinggal Jangan kesibukannya ya Pemakanan baru gimana, misalnya ini lho Ya ini lho Nice, gimana? Gimana pemerintahnya salah ya? Suamimu deh Menurutnya tolong, suami pun di buka Puas Pemakanan baru gimana, puas? Puas Gitu, Rizky, Gimana? Gimana, puas atau tidak? Apa? Puas apa itu? Puas sekali Seru sekali Ditanya sama si Vicky, puas ngapain? Artinya spesifik dong, artinya lebih... Jalan jauh, kemana, kemana, capek, seru Capek, seru, begadang, playstation Aduh, pengantin Pengantin pasti pengantin playstation Pengantin pasti pengantin playstation Oh, pengantin gimana? Coba kita nanya, emang ngapain? Kamu jawab dong, katanya puas Gimana, 5 hari di Bali puas gak nih berdua? Rizky berambil Rizky berambil Rizky berambil Rizky berambil Apa lagi, bu? Nanti kita bikin vlog masak-masak lagi dan sebagainya Tunggu dulu rumah kelar ya Stress, gak ada dapur Ya, entah kalau dapur udah dapur, baru kita masuk-masak lagi Mama, Mama pidato-pidato mulu Iya, abisnya Kata bapaknya, kita udah duduk kan anggota DPD RI Kita kan selain pidato Sekarang kita kan udah ngejadi anggota Ini pidato di sini aja Bidato di sini aja, diserahkan ke suami Soalnya kalau gak pidato pegel ya, Bu? Pegel Masih ngomong Ini masih ngomong, kalau gak ngomong ini kayak, aduh gelisah, gelisah Betul Emang Allah meng-taktikan perempuan terus banyak bicara Pasalnya saya tuh pendiem Bapaknya tahunya saya pendiem Iya, Pak Saya pendiem Bapak waktunya tuh gini, Ya Allah, Bini Udah gini, kayak tutup Emang begitu, Bapak tuh tergantung hari Sehari ini pendiem, saya ngomong Besok Bapak yang ngomong, saya pendiem Momen Sampai begini Hahaha Paling lucu masih kecilnya Rizky ya Iya Lucu banget emang Rizky masih kecil Tapi yang aku lebih mulia udah buat Rizky Oh, Rizky mulia nyampe Kayak apaan Ini kalau Rizky lucunya kayak boneka, lucu Rambutnya begini Ini anak kecil deh, bayi Rizky dulu Sekarang masih putih Coba lagi buat rambut begitu lagi sih Lu ada fotonya nggak? Lu ada fotonya nggak? Liatin, Kak Manusia Lucu banget Ntar, 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 tahan, tahan Gak masalah Dulu ya kayak perempuan, dulu kayak perempuan Iya, ini mau liat Bentar ya Ini umur berapa? Berapa, nggak tau, masih kecil deh Kayak cewe, emang kayak cewe Emang kayak cewe Gule Aku kalo panjang lagi aku kayak dingin namutnya Hahaha Dodo Di Zio, naik naik aja sih Zio sih Zio, kalo Zio sih I don't care Naik naik aja deh, nanti ada laptop sama dia Kalo gue nyangga ada di deketnya dia, dia bakalan nelfon gue Akhirnya saya juga ngantrein mereka Sekarang gue mau balik ke villa Mau istirahat Tuh liat besok besok kita mau kemana Sampai juga di villa Villa yang kedua Setelah mama dan papa semuanya pulang Akhirnya aku buo Apri Terus ada sepupu aku juga yang mau datang Terus mau ulang tahun juga Ini surprise lagi yang ketiga Ini villanya Aku rasa yang punya ini sama yang kita nginepin sama deh Kan di luar kamar mandinya sama bersih Terus kita liat yuk kamar aku Terus dari itu kamarnya juga sama bersih Patung-patungnya juga sama Ini tempat Shisha pasti keren banget Denk 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 Ini dia kamarnya Kenapa sih villa-villa disini Biar deh Tipis-tipis banget hordennya Biar deh Biar kemana-mana dia sama Bentuknya Showernya Engga Memang-memang kalau mandi bali tuh kayak gini Engga Kerennya Kayaknya pengen deh pilihan villa Buat lagi Kenapa kak? Tapi jangan Pusing Aku denger ya Aku mau nyemar-nyemar semua aja Duh gaya nyemar-nyemar semua Oke sekarang gue mau ngedekor untuk ulang tahunnya Iva Iva tuh lagi on the way dari Jakarta kesini Jadi gue mau ngedekor dulu untuk nonton dia disana Eh Iva kalo lo nonton lo liat ya Ini perjuangan gue capek Ya gue capek nih gara-gara uang tahun lo Jadi gue pasang-pasang walaupun gue minta punya mama Ini perjuangan gue Gue gak dikasih tau Ssssss Gila Gila Pree Pree Matiin lampu Cepet-cepet Matiin lampu Matiin lampu Matiin lampu Cepetan Pree Apri sih ada-ada aja kelakuannya gue di kolam berenang nih ini orang kemana sih ini loh kuncinya ini loh kuncinya itu tuh udah mau dibukain itu cepetan dong pri lari gimana sih lo oke oh my goodness oh my god enggak pake tiup deh gitu-gitu aja enggak pake tiup eh Corona 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 masker kamu mana udah thank you aduh ya Allah lu tuh satu-satunya keluarga yang ngecelebrate my birthday ya Allah ya Allah enggak sih enes banget sih hidupnya hidupnya dia selalu enes deh beneran enggak nyangka banget enggak ngapain kamu keperhatian banget sih dia enggak pernah perhatian sama bini gue tapi yaudahlah enggak apa-apa emang Tanya nih misi surprise dia selalu membuat everybody happy keren tapi dari duanya keliatan sih kayaknya seneng banget pokoknya gue bilang ada IPA gue mau olahraga aja disini oh iya dong pokoknya ini hidup sehat kita di Bali guys apalagi lagi masa pandemi harus hidup sehat oke tapi saya kan malam-malam eh saya mau jalan-jalan malam makan boleh dong boleh oh boleh you're jokin you're jokin oh my god oh my god oh my god ini yang ulang tahun dia nih nah dia tuh sedih kan dia bakal sendirian kan terus gue tuh maksain ke anak kak lo harus berangkat kak lo harus berangkat ayo berangkat udah ntar pulang bareng gue gini-gini akhirnya berangkat terus dia mau dia mau berangkat bareng IPA dia mau pagi berangkatnya yaudah iya jadi udah murut seneng banget gue i don't expect that you're gonna come at all ya dari siang guna-punah ada disini boleh gimakan disini dia pagi nyampe are you serious? iya jadi pokoknya ikutin terus ya keseruan kita disini mungkin ada surprise-surprise berikutnya kita gak tau ada aja kan mungkin apri kita majuin lantauunnya oke makasih deh yang ikutin bukan ikutin terus vlog aku di Bali daaah selamat pagi semuanya hari ini bagian aku untuk buat sarapan gue mau buat shashuka jadi kita nih gini biarpun kita nih independent lady kerja apa tapi ibu-ibu kita tuh selalu ngajarin kalau kita tuh harus bisa masak harus bisa bersih-bersih rumah natural gitu jadinya kita harus jadi bisa multi-talent lady weee hi so hari ini aku akan exercise bareng Tania kita bakal jalan 30 menit ya TAN alright sebelum breakfast karena kalau mau lost weight sama sehat sebaiknya exercise dengan perut kosong jadinya hasilnya maksimal you can do it ayo good work yourself yes yes nah ini pelajarin pengalaman pakai topi gak apa-apa deh gue dipikin orang gila kali ya jalan luar raga pakai topi begini gak apa-apa ibu kagus selamat oh jalan kaki itu bagus banget guys benefitnya yang pertama buat kalian yang mau lost weight ya ya